Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpah Manikicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman Tentang pemakaian suplemen vitacik Vitacik ini Sebenarnya untuk anakan Puyuh dan anakan ayam Gitu ya teman-teman ya Nah pertanyaannya apakah ini baik untuk burung murai batu Jadi begini teman-teman ya Sebelum dulu ada produk-produk di pasaran Untuk burung ya Itu orang-orang itu memakai produk-produk dari Ayam Nah di video kali ini saya ingin Memberitahu kepada teman-teman Bagaimana cara memberikan vitacik untuk burung Dan takarannya seberapa Simak terus Caranya sangat bagus Sangat mudah ya teman-teman ya Teman-teman siapkan botol ya Bekas obat-obatan burung Atau biasanya juga itu Obat tetes mata juga Ada seperti ini ya Botolnya Nanti Kita masukkan ya Obat ini vitacik ini Kedalam Botol ini Ya Teman-teman bisa Masukkan semua Oke Setelah itu Setelah itu Kita berikan air Putih ya Air mineral Sudah Teman-teman Teman-teman Kocok saja Obat ini cepat Larut ya teman-teman Oke Bila dirasa cukup Ini kan obat Saya bilang kemarin itu Kalau untuk ayam Sesuai takaran Di bungkusnya Nah itu untuk 5 gram Ya Atau satu bungkus ini Itu untuk 7 liter Itu kalau untuk Anak ayam dan Puyuh ya Kalau untuk burung Jadi Nanti Pokoknya Warnanya itu Ada berubah Gitu ya Ini air putih Ya Air mineral biasa Nanti kita Berikan Nah Cukup 5 tetes saja Tuh Mudah ya teman-teman ya Nah Obat ini Usahakan pemberiannya itu Setelah teman-teman Jemur Gitu ya Usahakan Setelah teman-teman Jemur Karena apa Jangan sampai Obat ini Ikutan juga Terjemur Nanti rusak Ingat ya Semua bahan kimia itu Kalau terkena sinar matahari Nanti rusak Jadi Usahakan Pemberiannya itu Setelah jemur Gitu ya Dan Kita berikan Pagi Sore nanti Kita buang Kita ganti dengan Air putih biasa Gitu ya Atau air mineral Besok pagi Teman-teman Bisa Ulangi kembali Pemakaian itu Usahakan Selama 3 hari Maksimalnya Itu 5 hari Gitu ya Setelah itu Teman-teman Bisa Lakukan lagi Sebulan kemudian Gitu ya Teman-teman ya Sangat mudah sekali ya Ini Kalau kita Campurkan disini Dan ini nanti Setelah dicampurkan Karena dia sudah Tercampur dengan air Nanti Usahakan Masukkan ke dalam Kulkas Ya Biar dia tetap Bagus Dan awet Gitu ya Masukkan ke kulkas Nah Saran saya Kalau saya sendiri sih ya Itu kalau sudah Saya berikan Untuk burung saya Biasanya Saya sih buang saja Karena ini kan murah Ini hanya 1000 rupiah Harganya Gitu ya Ingat nih Namanya Vitace Ya Produk dari Medilon Ini Nah Kalau seumpama Teman-teman Tidak punya Tempat Obat seperti ini Kita juga bisa Langsung campurkan Ya Kita sesuaikan saja Yang penting itu Ada perubahan warna Tuh ya Teman-teman ya Sangat mudah Sekali ya Silahkan nanti Teman-teman Dicoba Ini sangat mudah Dan sangat murah Vitace Ya Komposisinya Itu dari Vitamin A B C Dan E Ya Itu ada disini Terus ada juga Vitamin D nya Disini ya Ini Multivitamin komplek Ini biasanya Dipakai Untuk Anak ayam Dan Burung puyuh Oke Itu Cara ya Untuk memberikan Vitace Kepada burung Jadi Teman-teman Kudu ingat juga Bahwa ini adalah Obat kimia Ya Sebagus Apapun itu Kalau kita Berikan kepada burung Dengan cara yang Salah Dan Tidak bijak Nantinya Akan bermasalah Juga untuk burung Maka saran saya Untuk teman-teman Apabila Pengen memakai Vitace Usahakan Pakai selama Tiga hari Maksimalnya Lima hari Setelah itu Dilirburkan dulu Ya Biar Biar Kalau nanti Dipakai Terus-menerus Kan burung itu Kasian Nanti Organnya itu Kasian Ginjalnya Kasian Hatinya Kasian Ya Jadi Jangan terlalu Memaksakan Gitu loh Teman-teman Kalau Tahu Bagus Seenaknya Makanya Jangan seperti itu Ya Kita kudu bijak Burung itu Makhluk hidup Soalnya Kalau kita Pakai dengan Cara yang Benar Maka Hasilnya pun Akan Bagus Gitu ya Nah Apa yang Bisa Atau Apa Manfaat Dari Vitace Karena Dia itu Multivitamin Ya Secara Otomatis Nanti Burung itu Akan Tercukupi Kebutuhan Vitaminnya Dan Burung itu Akan Sehat Ya Burung yang Sulit Makan Atau Susah Makan Gitu ya Tidak Napsu Makannya Turun Teman-teman Juga Bisa Berikan Ini Karena Dia juga Bagus Untuk Unggas Yang Napsu Makannya Turun Dia juga Untuk Burung-burung Stress Itu juga Bagus Diberikan Ini Intinya Untuk Menjaga Kesehatan Burung Biasanya Kalau Dipakaikan Vitacik Ya Itu Nanti Burungnya Akan Birahi Nah Secara Otomatis Burung itu Akan Gacor Nantinya Gitu ya Burung Sehat Akan Birahi Burung Birahi Akan Gacor Nah Kalau Untuk Teman-teman Yang Memakai Ini Diperuntukkan Untuk Kegantangan Sebagai Penambah Stamina Burung Ya Pengertiannya Yang jelas Kalau burung Sehat Itu Staminanya Juga Akan Bagus Gitu ya Maka Teman-teman Juga Bisa Pakai Vitacik Ini Itu Tiga hari Menjelang Lomba Mulai Tiga hari Itu Teman-teman Bisa Kasihkan Nah Itu Manfaatnya Untuk Supaya Burung itu Punya Tenaga Yang Bagus Saat Di Gantangan Tapi Ingat ya Ini Bukan Doping Pengertiannya Seperti Itu Maka Gunakan Dengan Bijak Ya Jangan Terlalu Bernapsu Kasian Burungnya Nanti Kalau Kita Terlalu Paksakan Intinya Sesuatu Yang Baik Apabila Berlebihan Maka Hasilnya Nantipun Atau Dampaknya Nanti Akan Tidak Baik Gitu Ya Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Telepon Saya Sukses Selalu Terlalu Nanti Terlalu